Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai Presiden Threshold 20% Kemarin ini sudah diajukan oleh Pak Kadonur Mantio Dan beberapa rekan lainnya yang mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi Atau Judicial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Karena di dalam Undang-Undang itu bahwa Pencalonan seorang calon presiden itu ambang batasnya 20% 20% suara di parlemen atau suara sah 25% Ini yang digugat ke Mahkamah Konstitusi Dan kita tinggal menunggu teman-teman apa nanti keputusan dari MK Apakah mengabulkan bahwa permintaan penghapusan itu akan disetujui oleh MK atau tidak Karena angka 20% ini hanya bisa dimiliki oleh partai-partai politik yang besar Seperti PDIP, Golgar, Gerindra Ini bisa memungkinkan mencalonkan calon presidennya sendiri atau berkoalisi Jadi tambah satu partai politik sudah cukup Tetapi bagi partai kecil, partai yang tidak mampu mencapai angka itu Tentu tidak bisa mencalonkan seorang calon presiden Karena itu beberapa elemen masyarakat menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi Untuk menghapus terkait ambang batas calon presiden 20% tersebut Namun kalau kita lihat teman-teman di DPR itu juga ada pertentangan Ada yang setuju ada yang tidak Seperti di PDIP kemarin disampaikan oleh Puan Marani Tidak akan membahas terkait ambang batas calon presiden 20% Tetapi ada PAN, ada PKS ini yang setuju Terkait penghapusan ambang batas calon presiden 20% Jadi memang ada pertentangan disana Namun nanti yang menentukan adalah di MK itu Apakah MK setuju penghapusan atau tidak Nah teman-teman apa reaksi Puan Marani ketika ada elemen masyarakat Yang mengajukan judicial review ambang batas presiden 20% Kita akan baca berita teman-teman dari CNN Nasional Puan Marani sentil Gadot Norman Teot CS Ambang batas capres 20% final Ini menurut Puan Marani sudah final Berarti tidak perlu dibahas lagi Ketua DPR Puan Marani memastikan Anggota Dewan tak akan membahas wacana merevisi undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu soal presidential threshold Atau ambang batas pencalonan calon presiden 20% Puan mengatakan undang-undang soal pemilu sudah final Dan karena itu tak akan menjadi topik pembicaraan diantara fraksi di DPR Di DPR provisi undang-undang sudah final Tidak ada pembahasan lagi Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada kata dia kepada wartawan Di Komplet Parlemen Kamis 16 Desember 2021 Pernyataan Puan merespon desakan sejumlah pihak terkait penghapusan 20% kursi partai di DPR sebagai syarat pencalonan presiden Tiga pihak kini tengah melayangkan gugatan agar makamah konstitusi menghapus syarat tersebut Puan berharap semua pihak bisa menerima ketentuan soal presidential threshold Yang sudah final dan tak akan menjadi pembahasan di Parlemen Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut Bisa dihormati semua pihak katanya Ini menurut Puan Marani Agar tidak dipersoalkan, agar tidak dibicarakan lagi Karena itu sudah final Tetapi kalau kita melihat teman-teman Kenapa Puan mengatakan seperti itu? Karena memang PDIP saat ini bisa mengusung calon presidennya Jadi tanpa koalisi saat ini PDIP bisa teman-teman Nah ini akan menguntungkan pihak PDIP atau mungkin pihak Puan Marani Karena nama Puan ini disebut-sebut Dideklarasikan dimana-mana sebagai calon presiden Jadi akan menguntungkan Puan Karena itu memang Puan ini tetap pada prinsipnya Tidak akan mau membahas terkait presidential threshold di DPR Namun kalau kita lihat di DPR itu ada yang sepakat Dengan PT 20% Ada juga yang menolak presidential threshold 20% itu Seperti contohnya kalau kita lihat PDI itu sepakat Dan tidak mau mengubah terkait Ambang batas 20% Gulkar juga begitu Menolak Perubahan angka 20% Namun kalau kita lihat di gerindera sendiri teman-teman Dalam perkembangannya Mau 20% 15% 15% 0% Gerindera siap Jadi tidak ada masalah Mau diubah Mau ditapkan Tidak ada masalah Sementara kalau kita lihat PKI Span ini sepakat Kalau Presiden threshold 20% itu dihapus Jadi ada Perlawanan juga di DPR itu Ada yang sepakat Ada yang tidak sepakat Terkait ambang batas 20% Tetapi kalau kita lihat Puan Maharani tetap pada prinsipnya Tidak akan membahas Presiden threshold 20% Karena memang menguntungkan pihak BDIP maupun pihak Maharani Kalau Tetap ambang batas calon presiden 20% Gugatan presidensial Election dilayangkan oleh kader Gerindera Ferry Julian Tono Dua anggota DPD Dan mantan panglima TNI Karunur Mantio Ketiganya menggandeng ahli hukum tata negara Refli Harun selaku kuasa hukum Mereka menggugat pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu Usulan untuk merevisi pasal tersebut Juga disampaikan Ketua KPK Filip Bahuri Dia bilang PT 20% Saat ini membuat ongkos politik mahal Dan memicu banyak praktek korupsi Di kalangan pejabat Nah ini teman-teman Fili Bahuri ikut-ikutan bicara terkait Ambang batas Calon presiden 20% Dan ini juga dikritik oleh Politisi yang lain teman-teman Dari PDIP Apa yang disampaikan Fili itu sudah Keluar dari Tupoksinya Sudah keluar dari Pakem Kalau dia seorang Pejabat di KPK Menegakkan hukum di KPK Ternyata dia bicara tentang politik Karena Ambang batas presiden 20% itu kan sudah masuk Wilayah politik Dan ini disentir oleh PDIP Bahwa Filip Bahuri sudah keluar dari jalur Dan diharapkan untuk kembali ke jalurnya Yaitu penegakan hukum terkait korupsi Bukan mengurusi Ambang batas calon presiden Tetapi kalau hanya mengatakan seperti itu kan Saya pikir juga tidak ada masalah Karena sebagai warga negara Punya hak untuk berbicara Terkait Kondisi bangsanya Jadi kalau banyak orang ini Mengusulkan ke MK Untuk merevisi terkait Ambang batas 20% Tentu harus direspon positif Bahkan oleh DPR sendiri Harus merepon yang sama Karena DPR itu kan wakil rakyat Jadi kalau rakyatnya melakukan judicial review Ke MK Ini harusnya membantu dong Karena ini aspirasi dari bawah Bukan aspirasi dari atas Kalau dari atas seperti PDIP Tetap mengatakan Ambang batas 20% itu sudah final Tidak perlu dibahas lagi Itu yang disampaikan oleh pihak PDIP Tetapi pihak bawah mengatakan Perlu ada perubahan terkait Syarat menjadi calon presiden Jadi anak bangsa yang punya komitmen kuat Untuk membangun bangsanya Itu sebenarnya bukan hanya dari partai politik Tetapi di luar partai politik juga banyak Seperti contohnya Pak Anies Baswedan Tidak punya partai politik Tapi elektabilitasnya cukup tinggi Ini kan berarti kan luar biasa Bahkan Pak Anies ini Bisa menjadi gubernur DKI Jakarta Ini kan sebuah prestasi Dan orang-orang seperti Pak Anies Baswedan Itu juga banyak Seperti Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Itu tidak punya partai politik Artinya di luar partai politik juga Muncul kader-kader yang bisa memimpin bangsa ini Nah artinya apa? Kalau kita melihat seperti ini Bahwa potensi kader anak bangsa Di luar partai politik juga banyak Yang bisa memimpin negeri ini Karena itu 20% calon presiden Ini dirasa menjadi penghalang Bagi anak bangsa yang ingin menjadi seorang pemimpin di negeri ini Ini menjadi penghalang Karena itu diharapkan MK ini bijak Bisa menghapus terkait ambang batas 20% itu Dan ini merupakan ijek tihat politik Untuk merubah tatanan yang sudah ada Yang sekiranya ini menghambat Potensi anak bangsa untuk bisa memimpin negeri ini Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh